Saya mau menegaskan saja, karena tadi ada agak jawaban yang ragu-ragu. Saya mau tanya, pada saat ini, ketika saudara memberikan keterangan sekarang ini, saudara merasa terancam? Merasa terancam, saudara. Sekarang merasa terancam? Ya, dengan tadi saya sebutkan, Pak. Alasan saudara merasa terancam apa itu? Itu tadi. Karena mobil berhenti kemarin itu? Berapa banyak, Pak? Sering gitu. Berapa mobil berhenti? Seringnya itu kira-kira berapa? Ya, baru kemarin itu videonya itu ada berapa? Banyak sekali lah. Ada sekitar lima mobil. Oke, kalau ada peristiwa seperti itu, Pak saudara segera minta perlindungan polisi atau tidak? Belum, Pak. Karena bagi saya belum ada ancaman. Oh, katanya tadi sudah merasa terancam. Bagaimana? Ya, maksud saya mobil itu kan, bagi saya kan logikanya harusnya tidak berhenti-berhenti gitu. Hanya asumsi saudara? Ya. Tapi saat ini, saya mau tegaskan saat ini. Kalau saudara, saudara merasa terancam? Ya, paling tidak saya merasa terancam juga ya. Kenapa saudara tidak lapor polisi? Tadi katanya tidak, karena itu mobil biasa-biasa. Ada yang kontradiksi dalam keterangan, saudara. Gimana? Karena Anda merasa tidak wajar, tapi Anda tidak melapor polisi. Tapi sekarang saya tanya, merasa saudara merasa terancam. Ya, kalau seperti itu belum merasa secara fisik itu yang belum saya laporin gitu. Misalnya, langsung terhadap saya sih. Intinya, jadi poin dari kesimpulan, jangan in between. Ya, misalnya, ya kalau secara, ini kan telepon misalnya itu tidak terjadiin saya. Tidak hanya mobil-mobil berhenti itu saja. Jadi Anda tidak merasa cukup leluasa atau tidak memberikan keterangan sekarang ini? Ya, sebenarnya dengan adanya LPSK itu kemarin... Bukan-bukan soal LPSK, enggak, saya nanya Anda ini. Anda merasa cukup leluasa atau tidak sekarang memberikan keterangan ini? Seharusnya, Pak, dari sisi saya, ya tadi, Pak, agak sedikit. Ya, itu yang tadi saya tanya. Kenapa tidak lapor polisi kalau Anda ada kecemasan seperti itu? Kan tugasnya polisi untuk mengamankan. Mengapa saudara tidak lapor? Enggak, saya tanya Anda, jangan toleh-toleh. Saya tanya saudara. Ya, dari saya, secara fisik itu belum, Pak, itu saja. Saya belum bisa melapor kalau seperti itu. Ya, kan itu sudah cukup alasan kalau Anda merasa tidak aman, kan Anda itu tugas polisi itu, kan? Untuk mengamankan warga negaranya. Kalau memang saudara merasa terancam, saudara bisa laporkan. Terima kasih, Pak Ketua.